Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan alasan penolakan tablik akbar Ustadz Abdul Somad tersebut terindikasi terjadi politik praktis Artinya kampanye berkedok tablik akbar Karena kalau murni tablik akbar tentu tidak akan terjadi penolakan Seperti yang kita sampaikan di video sebelumnya Majelis Ulama Indonesia menyatakan Seperti kemarin Tablik akbar Ustadz Adi Hidayat tidak ditolak oleh Majelis Ulama Indonesia Karena murni tablik akbar Tapi Ustadz Abdul Somad ini Tablik akbarnya terindikasi hanya kedok saja Padahal isinya kampanye salah satu pasangan calon kepala daerah Dan memang kalau melihat video dari Ustadz Abdul Somad Memang Ustadz yang satu ini memang jadi jurkamnya salah satu calon kepala daerah Jadi ini alat kampanye nya Ya Allah Ustadz kok jadi jurkam Ini gimana ini Ya Allah Coba kita lihat video yang satu ini kau muslimin Tanggal 27 November tak lama Tinggal 40 hari lagi Maka ada 40 malam lagi tahajud 40 malam lagi sembahyang hajat Usollinya Usolli sunnatal hajat Aku sembahyang solat sunnat hajat Dua rakaat Hajatku supaya Bang Abdul Wahid jadi gubernur Riau Amin Bu Kasmarni menjadi bupati Bengkalis Amin Disujud terakhir minta kepada Allah Kalau tak bisa bahasa Arab Pakai bahasa awak Bahasa kampung Bahasa Melayu Di dalam hati Jangan dilapaskan Kalau dilapaskan batal sembahyang Jadi bupati Batal sembahyang Tuh kau muslimin ya Itu jelas-jelas Video kampanye UAS mendukung salah satu calon kepala daerah Bahkan mengajak masyarakat Untuk mendukung salah satu calon kepala daerah Jadi wajar Kalau Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbuh Melakukan penolakan terhadap Tablik Akbar Ustadz Abdul Somad Yang memang sudah Jelas-jelas orang ini Ikut terjun dalam politik praktis Lebih-lebih Ustadz Abdul Somad kan bukan orang Payakumbuh Kok bisa-bisanya datang ke Payakumbuh Untuk mendukung salah satu calon kepala daerah Coba sejauh apa Dia mengenal calon kepala daerah yang dia dukung Coba Urgensinya apa Kan gak ada kau muslimin Dan kalau kita membaca komentar-komentar Di Instagram Info Minang itu kau muslimin Kita dapati memang disana informasi-informasi Ustadz Abdul Somad ini melakukan kampanye di beberapa daerah Sebagai contoh ini kau muslimin Komentar dari gudang.pernik Di Palembang kemarin UAS bikin acara tablik Akbar Eh gak taunya kampanye calon wali kota Coba Yang seperti ini kau muslimin Seorang da'i Kok bisa-bisanya Ngisi ceramah untuk kampanye Kan rusak ini kau muslimin Kemudian ini dari Indra 7037 Menyalamui payah kumbuh Jangan biarkan uas Ceramanya pasti mendukung salah satu calon Semua orang sudah tahu Mantap Majelis Ulama Indonesia Coba Wajar kalau Majelis Ulama Indonesia Menolak Ustadz Abdul Somad Oke lah kalau komentar-komentar Mungkin kurang bisa dipertanggungjawabkan Kita gak tahu itu komentar siapa Tapi kalau video tadi itu kan jelas-jelas kampanye kau muslimin Jelas-jelas kampanye mengajak orang Untuk mendukung salah satu pasangan Calon kepala daerah Itu kan jelas kampanye Dan Ustadz yang seperti ini adalah Ustadz yang memecah belah kau muslimin Memecah belah Bahkan bukan cuma kalangan awam Ustadz-ustadz pun akan terpecah belah Kalau seperti ini kau muslimin Karena bisa jadi Dari pihak lawannya Itu juga menggandeng seorang Ustadz juga Coba gimana Akhirnya saling berbenturan Seorang Ustadz itu seharusnya menjadi pengayom semuanya Menjadi penasehat bagi semuanya Sementara Kalau mendukung salah satu paslon Mengampanyekan salah satu paslon Pasti menjatuhkan pasangan calon yang lain Apalagi sama-sama muslim Coba Kalau satu muslim satu kafir Kemudian ada Ustadz yang menyerukan Untuk memilih pemimpin yang muslim Itu benar Tapi kalau sama-sama muslim Akhirnya kan gontok-gontokan Masing-masing pendukung itu saling menjatuhkan Belum lagi potensi-potensi Keburukan yang ada di depan Ketika menjagokan salah satu Pasangan calon kepala daerah Dari prosesnya saja Sudah banyak sekali mudorot-mudorot yang ada Proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu Banyak sekali mudorot-mudorotnya Ya masing-masing kepala Nanti ada sogok-menyogok Satu orangnya seratus ribu Dua ratus ribu Tiga ratus ribu Seorang Ustadz Masa ia mengajak Untuk yang seperti itu Ya memang mungkin ada Mungkin ada yang tidak seperti itu Tapi kebanyakan seperti itu Setiap ada pemilihan Itu ada lagi Katanya apa Serangan fajar Kasih uang Seratus ribu Pilih ini Pilih ini Kasih uang dua ratus ribu Tiga ratus ribu Nah kalau Ustadznya mengajak Mendukung orang-orang seperti itu Mau jadi apa Kau muslimin Mau jadi apa Ya makanya Ustadz itu harus berdiri Di atas semua Kau muslimin Gak boleh Ikut Dalam kampanye Salah satu pasangan Calon kepala daerah Itu memecah belah Kau muslimin Seharusnya Ustadz itu Menjadi penasehat semuanya Kalau ada dua Tiga Empat lima calon kepala daerah Menjadi penasehat Kelima-limanya Ya Gak boleh mendukung Salah satu Terang-terangan Apalagi mengampanyekan Gak boleh Karena itu jelas-jelas Memecah belah Kau muslimin Ya Makanya kami sampaikan Di video Yang sebelumnya Kalau ada Ustadz Yang sudah jadi Alat kampanye Itu Ustadz yang suk Ustadz yang suk Gak pantas Diambil ilmunya Kau muslimin Kalau masalah Hak politik Ya semua berhak politik Siapa saja berhak Punya hak politik Punya hak Untuk menentukan pilihan Tapi kalau Ustadz Jadi jurkam Jadi alat kampanye Salah satu Pasangan calon kepala daerah Itu menandakan Ustadz itu Gak beres Dan Ustadz yang seperti itu Tidak pantas Untuk dijadikan Panutan Dan kami Sangat mendukung Majelis Ulama Indonesia Kota Payakumbu Bukan hanya Uas saja Seandainya ada Ustadz-ustad yang lain Yang kemudian Jadi juru kampanye Maka Tolak Ustadz tersebut Karena Ustadz tersebut Adalah Ustadz yang Memecah belah Kaum muslimin Coba kaum muslimin Disini ada video dari Ustadz Mujiman Yang membahas masalah Seorang Ustadz Jadi juru kampanye Mudah-mudahan Nasihat beliau ini Bermanfaat kaum muslimin Salam waras Salam akal sehat Barakallofikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik ini ada pertanyaan Bagaimana Hukum Ustadz Ikut Kampanye Mendukung capres Tentu Itu hak Ustadz tersebut Saya tidak mau berkomen Kalau saya Tidak Begitu Jadi idealnya Sebagai seorang Guru ngaji Itu Untuk Mengayomi semua Jamaahnya Tidak memecah Jamaahnya Hendaknya Tugas sebagai Guru ngaji Menyampaikan Apa yang ada Dalam Al-Quran Dan As-Sunnah Tidak terjun Kepada politik Praktis Karena ketika Sudah terjun Kepada politik Praktis Khawatirnya Idealismenya Dapat Diuangkan Jika idealisme Sudah dapat Diuangkan Maka ini Khawatir Muruah Atau Wibawa Ustadz tersebut Kemudian akan Jatuh Kenapa Karena Apa yang disampaikan Hanya dinilai dengan Uang Hanya dinilai dengan Materi Maka Dalam masalah ini Idealnya Seorang guru ngaji Itu Di masa-masa Pemilu Di masa-masa Kampanye Semacam ini Bersikap Netral Bersikap Untuk Tidak Memihak Karena semua Yang hendak Kita pilih Mereka adalah Putra-putra Terbaik bangsa Mereka adalah Kader-kader Terbaik Di Negeri ini Mereka semua Adalah orang Muslim Tidak sepantasnya Kita mengangkat Yang satu Menjatuhkan yang Lain dalam forum Pengajian Sehingga dalam Masalah ini Kalau untuk saya Pribadi Dalam masalah ini Tidak Jadi Tidak perlu Guru ngaji Untuk ikut Ber Kampanye Di Ruang Pengajiannya Kalau kemudian Secara personal Kepada keluarganya Monggo Kepada temannya Monggo Tapi kalau Menggunakan forum Di masjid Untuk kampanye Menggunakan forum Di Tempat-tempat Ibadah Untuk kampanye Maka Ini namanya Wad ushaib Fi ghairi Mahallihi Meletakkan sesuatu Bukan pada Tempatnya Wallah alam Biswa Terima kasih telah menonton